Salam sejahtera Malaysia dan nyatakan suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih di ucapkan Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe Untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku kita jaga kita Berita terkini hari ini Salam sejahtera Malaysia dan nyatakan suara rakyat bergema di channel ini Seperti yang kita jangka, setiap kali ada Perdana Menteri baru Pasti ramai yang akan letak jawatan Pasti ramai yang akan digantikan Pasti ramai yang akan dibongkarkan Pasti ramai yang akan kecewa Pasti ramai juga yang akan gembira Macam-macam Segala-galanya akan terbongkar Segala-galanya akan berubah Jadi banyaklah perubahan-perubahan Antaranya di dalam JLC Paling penting sekarang ini Ialah seluruh Malaysia menantikan siapa JLC Yang akan diterajui oleh siapa Mana JLC yang orang yang akan letak jawatan Orang-orang besar Okey, jadi terbaru ini tuan-tuan dan puan Seperti yang sudah dijangka Asri Hamidun letak jawatan daripada Tenaga Nasional Berhad TNB TNB mengumumkan peletakan jawatan Bekas Ketua Setiausaha Perbendaraan KSP Datuk Sri Asri Hamidun Sebagai pengarah Bukan bebas Bukan eksekutifnya Berkuat kuasa 5 Januari 2023 TNB dalam maklum balas kepada Bursa Malaysia Berkata Asri turut juga meletakkan jawatan lain Yang dipegangnya di dalam syarikat berkenaan Berkuat kuasa tarik yang sama Kata TNB dalam kenyataan itu Kata TNB dalam kenyataan itu Beliau turut meletakkan jawatan Sebagai pengurusi jawatan kuasa tender pengarah Ahli jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan syarikat Serta ahli jawatan kuasa pelan insentif jangka panjang pengarah Tambah kenyataan itu lagi Lembaga pengarah TNB dengan ini Menzahirkan penghargaan Kepada Datuk Sri Asri bin Hamidun Atau Hamidun Di atas sumbangannya kepada syarikat ini katanya Pada Disember yang lalu Media melaporkan kedudukan Asri Yang sekarang ini berusia 56 tahun Yang dilantik sebagai KSP Pada tahun 2020 yang lalu Menjadi teka-teki apabila beliau Tidak kelihatan Ketika majlis sambutan hari pertama Menteri Keuangan Yang juga adalah Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ribahim pada ketika itu Malah ketika sidang akbar Selepas program taklimat dengan Perdana Menteri Yang dihadiri pegawai kanan kementerian Anwar turut menyebut perbincangan Mengenai kedudukan penasihat keuangan negara Dengan KSP yang baharu Anwar juga turut menyifatkan Pertukaran KSP itu Sebenarnya adalah satu perubahan biasa Perkara itu langsung tidak melibatkan Sebarang spekulasi Sebagaimana yang digembar-gemburkan Di dalam media Katanya Ini hanyalah satu perubahan biasa Ia hanya melibatkan Seperti soal kenaikan pangkat Perubahan jawatan Maafkan saya Perubahan jabatan Dan urusan lain yang diputuskan oleh penjawat awam Penjawat awam Diketuai oleh Ketua Seteosaha Negara Katanya Yang telah diterbitkan di utusan Malaysia Kita jumpa lagi Terima kasih Ulasan saya tentang perkara ini Ya betul Ini tidak ada perlu digembar-gemburkan Ini biasa berlaku lah Ini bukan tentang siapa berkuasa Siapa tak berkuasa Siapa yang jadi Perdana Menteri Dan sebagainya Tetapi ini satu prosedur biasa Iaitu Pertukaran Seperti pertukaran jawatan Jabatan Seperti Kenaikan pangkat Itu adalah hal-hal yang biasa Dan pastinya Kalau dia ditukar pun Ada sebab-musabab yang Releven Ada sebab-musabab yang telah pun Diperhalusi sepenuhnya Adakah perlu dibuat Tindakan itu atau tidak Jadi saya fikir Tindakan Meletak jawatan itu pun Sudah difikirkan dengan Lebih dalam lagi Oleh orang yang Meletak jawatan itu Sebelum beliau meletak jawatan Dia sudah membuat pertimbangan Sepenuhnya Perlu atau tidak Untuk letak jawatan Releven atau tidak Untuk letak jawatan Kita jumpa lagi Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Akhirnya Seperti yang saya jangka Seperti yang kita semua tahu Datuk Sri Anwar Ibrahim Membuat Malaysia Terkagum lagi Kali ini Pastinya Ketua Hakim Negara Pastinya Peguam Negara Pastinya Seluruh Badan Kehakiman Perundangan Negara Malaysia Termasuklah Seluruh Rakyat Yang menuntut Supaya Pengasingan Kuasa Kehakiman Kuasa Perundangan Daripada politik Menjadi kagum Terpingah-pingah Dan Pasti rasa Wow Hebatnya Anwar Ibrahim Kalau anda setuju Anda boleh tekan Type Saya setuju Saya ingin Ucapkan Bilion terima kasih Sarangi Bilion terima kasih Kepada semua Yang sudah tekan Butang subscribe Like Share Yang belum Sila tekan butang subscribe Like dan share Baik Perdana Menteri Datuk S.I. Anwar Ibrahim Akhirnya mengumumkan Perkara ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berkata Beri ruang kepada Ketua Hakim Dan badan Kehakiman Untuk Jalankan tugas Dengan bebas Perdana Menteri Sebelum ini Belum pernah Cakap benda ini Tak ada Tak ada Perdana Menteri Sebelum ini Yang berani Cakap benda ini Macam begini Hanya Anwar Ibrahim Dapat menguasai Pengasingan kuasa Untuk memberi ruang Tidak diragui Dan tidak mungkin Disangkal Dianggap Berkompromi Di bawah Penguasaan Eksekutif Selain Pandangan Majlis Peguam Malaysia Dan Suruhanjaya Juri Antarabangsa ICJ Yang menganggap Ada kepinjangan Dan kelemahan Di dalam Badan Kehakiman Katanya Tapi Kita lihat Dalam beberapa Tahun Kebelakangan ini Ada perubahan Dan pelantikan Di dalam Kehakiman Umpamanya Saya belum Pernah campur Tangan Satupun Pelantikan Sekali Katanya Saya ikut Proses Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Atau JAC Dan Kemudian Ketua Hakim Negara Mengumumkan Nama Dan saya Terima Katanya Mengenai Isu Rasuah Dan Integriti Anwar Terut Berkata Beliau Telah Memberikan Kelonggaran Kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Untuk Bertindak Menyiasat Sepenuhnya Bermula Dari Peringkat Atasan Terbaik Anwar Ibrahim Kita Jumpa Lagi Bye